Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga meminta Shin Taeyong agar Timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pihaknya mengusung misi balas dendam usai Timnas U-16 Indonesia kalah dari Australia di semifinal ASEAN Cup U-16 2024. Kala itu, Timnas U-16 Indonesia kalah 3-5 dari Australia. Timnas Indonesia bakal bertemu lagi dengan Australia pada tahun 2024 ini. Pertemuan berikutnya bakal terjadi di level senior. Timnas Indonesia bakal bertemu Australia pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 10 September 2024 mendatang. Di level senior, Tim Asuhan Shin Taeyong pernah bersuah dengan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Saat itu, Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Arya Sinulingga mengusung misi balas dendam atas kekalahan juniornya di tingkat U-16 saat bersuah Australia. Ya ini jelas ya selebrasi yang dilakukan oleh Australia U-16 itu kemarin Pak Erik lihatnya ini jangan-jangan karena kemarin di U-23 kita sikat Australia gitu, ujar Arya Sinulingga di kanal Youtube pribadinya. Jadi mereka melampiaskannya di U-16 kemarin sampai selebrasinya seperti itu, ujarnya. Arya meneruskan pesan Erik Thohir selaku ketua umum PSSI agar dendam para pemain Timnas U-16 Indonesia bisa dibalas tuntas oleh seniornya yang dilatih oleh Shin Taeyong. Sampai Pak Erik bilang apa, tolong Timnas Indonesia senior nanti kalahkan tuh Australia. Biar dendam adik-adik mereka ini, U-16, dendam positif tapi ya, itu adalah untuk semangatnya teman-teman Timnas senior mengalahkan Australia, ujarnya. Arya Sinulingga menjelaskan bahwa ada misi khusus untuk Timnas Indonesia saat jumpa Australia. Pihaknya meminta Shin Taeyong bisa membawa Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Ini ada yang tanya, ini gimana sih? Nah ini-ini artinya target tolong pemain, tolong Pak ST, Shin Taeyong, tolong Coach ST, tolong kalahkan tuh Australia ya, ujar Arya. Tolong kalahkan tuh teman-teman Timnas, tolong kalahkan tuh Australia nanti. Supaya kebangkitan bangsa kita ini kembali lagi besar gitu. Kemarin sudah kita kalahkan mereka U, U-16 kita di kalahkan oleh mereka. Sekarang senior harus kalahkan mereka. Jadi targetnya jelas. Ayo para supporter dukung nih kita targetkan, kita sikat tuh Australia. Nah itu targetnya. Ayo Shin Taeyong targetnya kalahkan Australia. Ayo Timnas, pemain Timnas, kalahkan Australia dan supporter. Ayo kita harus kalahkan Australia ini supaya selebrasinya tidak terlalu sombong gitu ya. Ya jadi target jelas kalahkan Australia gitu loh. Kalau saya maknanya seperti itu, ujarnya. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita dibuat makan TV. Sampai jumpa.